Kesukaan memang biasanya lahir dari beragam cerita yang bermacam-macam dan juga unik. Termasuk salah satunya adalah hobi membuat daikas atau mungkin lebih familiar disebut sebagai miniatur. Seperti yang saya bawa ini adalah miniatur mobil patual polisi. Menarik ya, seperti apa kemudian prosesnya dari hobi bisa menjadikan sesuatu yang unik dan menarik. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu warga kota Semarang yang dari hobinya kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang unik. Yuk! Berawal dari ketertarikannya terhadap daikas, Gery, salah satu warga kota Semarang ini, menyulap rumahnya menjadi tempat produksi daikas. Di tangannya, Gery membuat daikas atau miniatur mobil yang hanya ada di Indonesia. Seperti mobil patual polisi, mobil militer, hingga foodtruck. Menggeluti daikas custom sejak 2010, ia mengaku dibanjari beragam sertifikat dan penghargaan daikas. Dulu sih saya sebelum suka, ya awalnya suka, cuman kurang begitu fokus ke daikas, karena kan kesibukan pekerjaan yang lain. Nah setelah saya resen, mundurkan diri, baru saya fokus kok. Saya tertarik, gitu kan. Tertarik sama model-modelnya yang bagus-bagus ini daikas kan, kayak seri-seri film, terus awal mula saya tertarik sama dunia custom atau modif itu, saya lihat kok mobil-mobil karakter Indonesia itu nggak diproduksi sama pabrik daikas luar. Nah dari situ, saya mulai tertarik sama yang namanya dunia custom atau modifikasi. Bagi Geri, daikas tidak hanya sekedar memenuhi kepuasan atau hobinya saja. Namun, daikas ini sudah menjadi mata pencarian utamanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Dan begitulah ternyata ketika hobi dan kesukaan bisa kemudian diimbangi dengan suatu kerja keras, pastinya tidak hanya akan menghasilkan sesuatu hal yang positif untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kalangan pecinta daikas dan juga untuk masyarakat umum. Seperti itulah, dan bagaimana kita bisa mengambil makna positif dari adanya hobi dan kesukaan. Dari Ismarang, Monica Ayu, Triwibowo, Metro TV.